Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Ferdi Sambu difonis hukuman mati Sosok ini ungkap ada pergerakan untuk mengungkap Boropolri Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Terdakwa Ferdi Sambu difonis hukuman mati dalam sidang kasus pembunuhan berencana Terhadap Yuswa Huta Barat alias Brigadir J Pengamat kepolisian, Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso merasa khawatir Ferdi Sambu akan membongkar pelanggaran di tubuh Polri Semasa Sambu menjabat sebagai kadit perpang Menanggapi hal itu Kadib Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan Korps Bayangkara tidak ambil pusing dengan spekulasi Dia meyakini Polri hanya berkomitmen untuk menjalankan hukum dengan adil dan transparan Langkah antisipasi secara umum tidak ada Yang jelas dari komitmen Bapak Kapolri Dari awal proses pengungkapan kasus ini harus diungkap terang beneran Dan diungkap setransparan mungkin dengan proses secara ilmiah Kata Deddy kepada awak media Soal ponis mati terhadap mantan anggota perwira tinggi Polri tersebut Menurut Deddy, Korps Bayangkara tidak akan ikut campur Dia memastikan Polri menghormati semua proses hukum yang sudah berjalan hingga hari ini Komitmen Bapak Kapolri dari awal sudah kami buktikan Dan sampai ponis hari ini pun Polri betul menghormati Apa yang sudah diputuskan oleh hakim di pengadilan Jelas Deddy Soal masih adanya anak buah sambu di tubuh Polri Deddy menegaskan keputusan anggota hanya pada institusi Dan bukan perseorangan Hal itu harus dijalankan sesuai dengan aturan yang benar Dan bukan karena takut terhadap atasan Bapak Kapolri tidak lagi harus mengingatkan dua kali Setiap anggota yang terbukti melakukan kesalahan Pelanggaran apapun harus diproses sesuai aturan yang berlaku Ini komitmen Karenanya Polri harus benar profesional dalam menjalankan tugas Tutup Deddy Sebelumnya Sugeng selaku pengamat kepolisian mewati-wati Adanya gerakan bila sambu di ponis mati Hal itu disampaikan Sugeng melalui keterangan pers kepada awak media dua pekan sebelum ponis dibacakan Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati Perlawanannya akan mengeras Kata Sugeng kepada wartawan Selasa 24 Januari 2023 Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya